Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seneng banget aku bisa nyapa kalian lagi setelah sekian lama aku gak bikin video Di video kali ini aku mau bikin pengalaman aku seperti yang kalian lihat judul sembuh dari sakit pinggang tanpa pergi ke dokter dan hanya satu minggu Nah untuk memulai videonya aku disclaimer dulu ke kalian yang pertama aku bukan ahli dalam hal ini Yang kedua ini real pengalaman aku sembuh dari sakit pinggang tanpa pergi ke dokter Terus yang ketiga aku minta maaf mungkin videonya akan lebih lama gitu ya karena aku tuh banyak ngomong disini Ini akan banyak ngomong karena pengen detail penyampaiannya ke kalian tapi aku akan buat set to the point mungkin Ada beberapa point dalam video ini supaya aku gak ngomong kemana-mana jadi biar tertata aja gitu ya Yang pertama kenapa sakit pinggang kedua hal yang memicu sakit pinggang ketiga adalah story time dimana aku akan menceritakan Dari awal aku sakit pinggang kenapa sampai aku ceritain juga dua temen aku yang sama sakit pinggang juga Dan sampai parah aku harap kalian gak skip video ini Terus nanti aku juga akan jelaskan gejalanya penyebabnya juga apa yang aku lakuin sampai aku sembuh dari sakit pinggang Low back pain atau sakit pinggang paling sering disebabkan oleh cedera otot atau sendi di area pinggang Hal yang memicu sakit pinggang diantaranya ada beberapa Yang pertama tuh bisa karena posisi tubuh yang salah Mengangkat benda berat terus melakukan gerakan secara berulang Dan sakit pinggang bagian bawah ini tuh sering disebabkan oleh gangguan ginjal Ataupun infeksi dan masalah tulang belakang Nah untuk story time-nya biarnya bung aku akan ceritain dari pertama aku awal banget sakit pinggang Jadi aku kerja di rumah makan seafood yang aktivitasnya lumayan padat Aku kerja di bagian dapur jadi ada rutinitas ketika pagi hari itu ataupun sebelum pulang Aku mengganti minyak-minyak di wajan agar minyaknya tuh fresh dan ke seafoodnya itu juga fresh Dan wajan di tempat rumah makan yang aku kerja itu gede-gede Dan gak satu wajan aja jadi ada tiga atau empat aku ganti Dan itu setiap hari jadi aku angkat beban berat Dan kadang kalau misalkan aktivitas aku sepanjang hari banyak yang beli Kan rumah makan seafood kan tempat cuci seafood sama dapurnya tuh kan nyatu Jadi si lantainya tuh licin Jadi kadang dengan bobot aku yang segini aku menyeimbangkan diri aku dengan beraktivitas di depan kompor Dan itu sangat lelah dan kerasa banget dari pinggang ke paha terus ke betis tuh kerasa banget Kalau misalkan aku udah istirahat jadi pegel sakit banget Cuman itu aktivitas aku dulu di rumah makan itu Karena memang berawal dari situ aku sakit pinggang Jadi aku sering angkat beban berat Terus terlebih ketika corona Jadi aku diliburkan semuanya Nah tiga bulan aku diliburkan di rumah dan aku mulai aktif di youtube Terus aku sering bergadang Terus aku hobi gak minum air putih secara teratur Terus posisi duduk aku ketika ngedit per jam-jam itu yang gak baik Jadi posisi duduk aku tuh jelek banget lah Dan itu sering aku lakuin setiap hari Ataupun seminggu bisa tiga atau empat aku bikin video Dan ketika aku bikin video tuh jadi kayak sistem lebut guys Jadi dari jam 9 malam aku bikin video sampai jam 11 atau jam 12 malam Nah dari jam 12 itu aku ngedit sampai jam 4 subuh atau jam 3 subuh Dan besoknya aku buat seperti itu Jadi itu kebiasaan yang sangat buruk Nah dari situ aku mulai sakit pinggang Nah dari situ Karena memang ada faktor juga Mungkin aku di motor itu Kan tempat kerja aku ke rumah aku tuh jauh Jadi kadang kalo misalkan pake motor 35 menit Atau paling cepet 15 menit Nah di motor itu Aku gak dalam posisi duduk yang baik Karena memang aku mulai kerasa pegel Dan pokoknya Pokoknya posisi duduk aku tuh jelek banget Nah mungkin dari situ juga aku mulai sakit pinggang Dan aku tuh inget banget Waktu kerja Kalo di rumah makan gak hanya bisa satu bagian pekerjaan aja kan Yang ditempatin gitu Jadi kalo di rumah makan kerjaannya tuh harus fleksibel Jadi harus semua bisa Nah aku inget banget satu momen dimana aku bantuin Orang-orang di belakang yang geroh piring sama gelas Terus aku bantuin ngelap-ngelap Dan aku bantuin untuk bawa si piring sama gelasnya tuh ke atas Dan aku sok-sok kuat gitu Nah dari situ aku mulai kerasa banget itu momen itu kayak Nah di tulang belakang tuh kayak gitu banget Nah mungkin dari situ juga aku mulai sakit pinggang Pokoknya duduk tuh kayak enak banget deh Pokoknya gak mau lagi ngerasain gitu Dimulai dari situ aku sakit pinggang sampai berbulan-bulan Dari Agustus sampai ke Februari Dan aku sembuh-sembuh tuh Februari-Maret Maretan pertengahan gitu lah Dan kenapa aku gak pergi ke dokter? Karena aku tuh takut gitu Aku tuh takut banget buat periksain ke dokter Gak tau pokoknya aku takut banget Selain takut aku juga gak dibiasain Kalau misalkan sakit apa-apa tuh aku pergi ke dokter Terus aku minum obat Jadi aku tuh manusia yang jarang banget minum obat Jarang banget dan jarang pergi ke dokter Kalau gak parah-parah banget Jadi selama aku bisa nahan Selama aku bisa mendiagnosa diri aku sendiri Dan kenapa-kenapanya aku masih positif aja gitu mikirnya Pokoknya dari situ aku sering mendiagnosa diri aku sendiri Seperti yang tadi aku bilang Dari beberapa riset yang aku cari di Google Di Youtube Dan beberapa artikel yang aku baca Selain dari itu Aku juga Ada cerita dari temen aku Singkatnya aja ya Yang pertama Temen yang pertama Aku ada dua temen Yang sakitnya juga Yang temen yang pertama itu Mita Jadi Mita ini tuh Dulunya Dia sering banget ngedance Dan sering banget ngelakuin split Gitu Dan nge-lentakin badannya ke lantai gitu Jadi posisi tulang yang seperti ini Tulang belakangnya bisa kayak gini Kayak gini kayak gini Pokoknya Sampai dia didiagnosa Sarap ke jepit Gitu Karena Ada Sesuatu juga Yang Kenapa itu bisa parah Karena pas sakit pinggang itu Tulang belakang itu Dia diurut Ketukang urut Dan itu Pas dia pergi ke dokter Itu malah memperburuk gitu Dari situ Mama aku nawarin Ketika aku sakit pinggang Aku buat diurut Sampai berkali-kali puluh kalipun Aku gak mau Sama sekali diurut Karena itu Karena aku melihat dari cerita Mita Gitu Dari situ Dia buruk banget Keadaannya Sampai dia tuh blackout Pingsan Sampai dia batuk Dan bersin tuh sakit gitu Sampai ketawa tuh sakit gitu Sampai segitu parahnya Dan dia sering nangis Curhat juga ke aku Gitu Dan dia abis berbelas-belas juta Buat berobat Dan dia Setiap harinya tuh Minum obat tuh banyak-banyak banget Gitu Nah aku berkaca dari dia Dan dokternya tuh nyaranin Untuk fisioterapi Renang Jadi dia renang selama 2 bulan Alhamdulillah dia sembuh Nah cuman Kata dokter Sembuhnya gak akan 100% Jadi cuma 95% Atau 80%an dia sembuh Gitu Jadi dia harus menjaga itu Gitu Jadi sewaktu-waktu bisa terulang kembali Nah dari cerita Mita itu Aku gak mau tuh sama sekali diurut Terus aku berpikir Yaudah deh Aku renang aja deh 2 bulan Sama Krenita Mungkin nanti akan sembuh Gitu Tapi aku gak kesampaian tuh Renang Karena Memang kalau di Aku kan di rumah mertua Jadi di rumah mertua Aku gak ada yang nganterin aku Buat renang Selain dia Hobi ngedance Mita nih Yang ngebuat telang belakangnya tuh Jadi Sarap kejepit Dia juga sering Duduk lama-lama Karena memang pekerjaannya tuh Editor di salah satu TV gitu Jadi mungkin itu yang memperburuk Keadaan tulang belakang dia Sampai yang Parah-parah bangetnya tuh Kata dia Pas dia jatuh di grab Waktu naik motor Grab gitu Nah mulai dari situ tuh Dia jatuh Terus dia diurut Dan sampai Parah gitu Jadi aku gak mau sama sekali diurut Dan kejadian Mita sakit pinggang itu tuh Jauh sebelum aku Gitu gak sih? Pokoknya Mita dulu baru aku Jadi aku dulu Waktu dia curhat ke aku Aku belum sakit pinggang Nah pokoknya aku Ngambil hikmahnya itu dari itu Jadi Mita nih Curhat ke aku gini-gini Nah aku pas sakit pinggang Yaudah deh Jangan ngelakuin sesuatu yang Mita juga ngelakuin Jadi aku gak mau diurut Seperti itu guys Dan cerita kedua Dari temen aku Resti Nah dia juga sakit pinggang Tapi sakit pinggangnya Udah mungkin bertahun-tahun ya Karena emang dia sakit pinggang itu Dari jaman kuliah Dan sekarang udah 2021 Pokoknya berapa tahun Aku juga gak tau Karena mungkin Dia bergadang Sering bergadang Karena Perang kuliahan Pasti ngelakuin tugas Sampai malem-malem gitu Sampai pagi lah Berjam-jam di depan laptop Sampai duduk lama-lama Terus dia hobi gadang juga Dan dia Lebih parah dari aku Kalau masalah minum Jadi minum dia tuh Lebih sedikit dari aku Gitu Jadi Itu mungkin ya Yang bikin dia juga sakit pinggang Bergadang Kurang minum Dan dia kan Bebeknya sama kayak aku tuh Berat badannya tuh Sama gitu lah Lemuk gitu Jadi aku sama Res itu mikir Pas aku sakit pinggang Res Kita sakit pinggang Apa kita berlebih ya Apa kita harus diet ya Tapi Bener banget Ketika kita diet Itu mulai Mulai berkurang aja lah Sakitnya Tapi gak kurang-kurang banget Cuman lebih mendingan aja Gitu ke badan Tapi kita gak kuat diet Pokoknya Sampai RST tuh Pergi ke Rumah sakit di Banyumas Yang lumayan terkenal Ramah sama bagusnya Nah dia disana tuh Dia aku buntur Dan dia disaranin sama dokter Untuk diet Jadi Nurunin berat badan Dan dia diharuskan Untuk minum air putih tuh Secara teratur Karena kan emang minum air putih tuh Diharuskan 1,5 liter sehari Atau 2 liter sehari Itu bagus gitu Jadi itu Yang disaranin dokter RST Ke dia Oh yaudahlah gitu Aku Mungkin Harus mengurangi Bebe aku Tapi kalau misalkan Masalah bebe Kenapa aku gak dari Dua sakit pinggang Karena kan aku Dari SMP SMA pun Aku Gede gitu Dan Mita pun Badannya tuh ideal Tapi dia tetep sakit pinggang Mungkin bukan dari bebe deh Menurut aku Mungkin dari minum Gitu menurut aku Pokoknya aku sama RST tuh RST dulu yang sakit pinggang Baru aku Nah RST tuh sempat Aku Omongin Untuk Minum Satu Minuman Yang dari daun Hantap gitu Nah malah mamahnya Malah mamahnya tuh Yang sembuh Dia nyemak Enggak Gitu Pokoknya Itu deh Cerita dari RST Jadi aku Mikir yaudah deh Aku harus Minum air putih Gitu Karena sama tuh Kayak aku Minum air putihnya tuh Kurang Cuman RST tuh Lebih kurang dari aku Aku masih mendingan Pola minumnya Daripada RST Pokoknya Dari cerita Dua temen aku itu Aku Mendiagnosa diri aku sendiri Gitu Karena aku gak mau Pergi ke dokter Sama sekali Bahkan Mita itu Yang greget ke aku Buat Periksain ke dokter Karena kalau lama-kelamaan Takutnya kayak dia Gitu Parahnya Dan aku gak mau Sama sekali Gitu Kenapa Gak tau Takut Gejalanya Sakit pinggang Yang aku rasain tuh Pegel Jadi pegel Di area pinggang Kaku Terus kayak ditusuk Sumpah Kayak ditusuknya tuh Sumpah banget Gitu Terus tidur tuh Tidak nyaman Jadi dalam posisi apapun Sampai gak nyaman Tidur Jadi malik sini Malik sana Gak sama sekalinya Nyaman Dan duduk Lama pun Nih Di depan kalian Duduk kayak gini Gak bisa Makanya itu alesan Kenapa aku jarang upload Karena Aku Sakit Buat duduk Beberapa Buat duduk 30 detik aja tuh Sakit banget Kayak ditusuk Itu kenapa aku Jarang bikin video tuh Kayak gitu Karena aku gak bisa Lama-lama duduk Di depan hp gini Dan Ngedit Lama-lama duduk Gitu Aku gak bisa Terus Sulit Berdiri tegak Itu kalau Diberdiriin tegak banget Nyeri banget Nyeri Pokoknya Nyerinya tuh Sampai banget Gitu Apalagi pas Bangun tidur Jadi pas Bangun tidur tuh Aku ngerasain Yang Pokoknya bukan Kayak ditusuk lagi Kayak dibelah Pokoknya pinggang tuh Kayak Aduh kesiksa banget deh Sumpah Aku gak mau lagi Sakit pinggang Terus Sakitnya Memburuk Ketika bungkuk Jadi gini Itu sakit Nah Kayak gitu tuh sakit Jadi kalau Ruku Ketika sholat tuh Sakit Apalagi pas aku Sholat subuh Gak bisa deh Kalau bangun tidur Terus aku langsung Duduk Terus sholat subuh Gak bisa Aku gak bisa deh Gak bisa Gak bisa ruku Gitu Karena sakit Dan pas Ngangkat benda Yang agak berat tuh Kerasa Kerasa banget Sampai pinggang tuh Sakit Jadi kayak ada Bagian sini nih Yang ke Yang kena kayaknya Pokoknya kerasa banget Sakit Kayak ditusuk Aku udah bilang berapa kali Sakit Memang sakit Bahkan Untuk berjalan Seperti biasa Pun sakit Nah sampe Mita Cerita ke aku Dia sampe Di Di dinding Kayak gini tuh Jadi kayak Gini nih Bukan gimana ya Jadi kayak jalan Jalannya tuh Nyusurin Dinding-dinding rumah dirah Nah sampe kayak gitu Karena emang sakit Kalau aku sih Gak separah itu Aku masih bisa berjalan Cuman sakit Buat tegak tuh Kayak Gak bisa deh Kaku banget Penyebab sakit pinggang itu Ada beberapa Yang pertama itu Bebe berlebih Berat badan berlebih Terus Kurang berolahraga Jarang beraktifitas Terus Kurang minum air putih Tidur Tidak teratur Atau bergadang Jadi jangan bergadang Biar gak sakit pinggang Terus Duduk Tidak dalam posisi Yang Baik gitu Yang Tegak Dan Sering Mengangkat beban berat Tidak tegak Jadi jangan ngebungkuk Kalau misalkan Kalian bawa beban berat Jadi kalau misalkan Bawa sesuatu Jangan ngebungkuk Jadi harus tegak Badannya Supaya gak sakit pinggang Dan Pokoknya itu yang tadi aku bilang Jangan melakukan gerakan Secara berulang Kalau misalkan berulang Itu Si tulang belakangnya Akan Cedera Nah ini Udah Ke part yang terakhir Jadi apa yang aku lakuin Sampai aku bisa sembuh Dan itu Satu minggu aja Aku akan ceritain dari Mulai setelah aku nikah Setelah aku nikah itu Tambah parah Sampai Januari Ke Februari Tambah parah Sakit pinggangnya Terus Selama aku di rumah mertua Aku gak pernah Bukan gak pernah sih Jadi Jarang banget Aku Istirahat lehal-lehal Karena Kalau di rumah mertua Jangan males-males ya guys Jadi apapun Aku bersih-bersih lah Di rumah mertua tuh Terus Aku mikir Gimana aku mau sembuh nih Kalau aku gak istirahat Aku pengen bed rest Dan aku juga Pengen nengokin mamah nih Sekalian aku pulang Dan aku rencananya Di pengantaran itu Dua bulanan gitu Biar aku bisa renang Tapi nyatanya Aku gak renang sekalipun Karena aku gak pergi renang sekalipun Pas aku pulang Itu sakit pinggangnya memburuk Karena aku di perjalanan jauh banget Terus aku di Bandung juga main dulu Jadi sakit pinggang itu Banget-banget Banget Terus aku sampai Nangis Sampai nangis gitu Ya Allah Aku pengen sembuh Sampai aku mau ke dokter Aku pokoknya riset di Google Cari apapun Dan aku Mulai Membiasakan Beraktifitas 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 itu Kayak beres-beres ringan aja Jadi seringnya tuh Aku Ngerebahin diri aku Dalam posisi yang benar Terus Dalam posisi yang benarnya tuh Seperti apa Pokoknya aku Pokoknya aku istirahat Tapi gak Gak berlebihan gitu Bersih-bersih di rumah Terus aku mulai Minum air putih Yang banyak Jadi aku sediain Tumblr Yang satu setengah liter Aku harus habis Dua gitu Atau satu setengah gitu Sehari Pokoknya aku Ngematok banget tuh Selama seminggu Dan aku gak akan Berekspetasi seminggu Itu sembuh gitu Kalau itu Udah dari dulu kebayang Mungkin dari dulu Aku udah ngelakuin Cuman ya Ihtiarku mungkin Sampai sini gitu Aku bisa sembuh Karena Beberapa yang aku lakuin itu Jadi Beraktifitas Minum air putih Olahraga teratur Aku lakuin Meskipun Sedang gitu ya Jadi sedang tuh Kardio biasa Kardio yang aku Gak maksa sama sekali Ketubuh aku Jadi aku gak maksa Buat ngelakuin Olahraga yang berat-berat Jadi kardio biasa aja Yang pertama itu 5 menit Sakit banget Besoknya 10 menit Besoknya 15 menit 20 Sampai aku bisa 30 menit 35 menit Sehari Olahraga Gitu Jadi bertahap gitu guys Tapi teratur Mau pagi Ataupun sore Bahkan aku seringnya Sehari itu 2 kali Jadi pagi Atau sore Jadi sebelum aku mandi pagi Dan aku sebelum mandi sore Terus Aku mengubah Posisi tidur Yang tadinya tidak baik Menjadi baik Jadi posisi tidur Aku itu diubah Jadi menyamping Dan lutut itu Lutut itu terlipat Ke atas Guna Mengurangi Tekanan pada pinggang Tidur dalam posisi yang benar Jadi menyamping Terus lutut itu ke atas Guna mengurangi tekanan Pada pinggang Selama aku Memposisikan tidur aku Dengan baik Pas aku nyoba Pertama Kedua Ketiga Itu tuh Sakit banget Jadi kebiasaan aku Yang tidurnya biasa aja Yang Tidur 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 Sampai akhirnya Ya aku bisa Terus yang kelima Aku membiasakan Ketika bangun Nah aku tuh Dulu Sering banget Ngegetekin Ngegetekin Gitu Tapi Gak pelan-pelan Jadi kayak Gretek Gitu Jadi langsung Dan itu tuh Aku tuh Sering banget Setiap hari Bahkan Itu tuh gak boleh Ngegetek-getek Badan itu ada tekniknya Jadi gak boleh sembarangan Tapi Percaya gak percaya Pas aku mau sembuh Beberapa hari kesembuh Pokoknya seminggu itu Aku digretek tuh Tiga kali sama mama Tapi Greteknya tuh Aku ikuti Tekniknya Kak Bims Yang di Youtube itu Yang gretek abal-abal Jadi tarik napas Buang napas Napas Buang napas itu Buang napas paling akhir Mama aku gretek Jadi pas aku buang napas Pas terakhir Mama aku baru gretek Nah itu supaya Maksimal aja gitu Greteknya Dan Alhamdulillah Mungkin dari situ kali ya Tau gak tau Pokoknya aku ngegetekin Pas mau sembuh tuh Tiga kalian gitu Sama mama aku Pake teknik Kak Bims itu Yang gretek abal-abal Tapi sekali lagi Aku bilang Kalian jangan ngelakuin Gretek-gretek Sembarangan Karena ada Tekniknya Terus yang ketujuh Ini aku pikir Yang paling manjur Jadi aku ngelakuin Gerakan fisioterapi Peregangan Sakit pinggang Nah Ini aku akan taruh Linknya disini Nanti kalian boleh cek ya Gerakannya seperti apa Karena aku gak bisa nih Ke kalian Karena aku gak profesional Biarkan nih link ini Aku juga sama sekali gak apa Aku hanya berterima kasih Naro videonya disini Karena aku berkat video itu Mungkin beberapa persen Dari aku ngelakuin gerakan itu Akhirnya aku bisa sembuh dari sakit pinggang Gitu Dan ini tuh simple banget gerakannya Cuma lima gerakan Kalian bisa ngelakuin gerakan ini tuh Setiap hari Tiga atau empat Atau di sela waktu Yang kalian punya Karena aku Sehari tuh bisa Tiga atau empat kali Pokoknya di sela-sela waktu Pasti aku nyempetin Untuk ngelakuin gerakan-gerakan itu Supaya pinggang aku Rada mendingan gitu Jadi namanya juga Peregangan sakit pinggang Jadi si tulang-tulang aku tuh Yang kaku mungkin Diregangin lagi nih Dan aku pas ngelakuin gerakan ini Sakit Sakit Pas ngelakuin gerakan itu Satu hari dua hari itu Sakit Dan pas Tiga empat kali Ngelakuin Tiga empat hari Ngelakuin Itu pas aku ngelakuin gerakannya Itu mulai kerasa Jadi di satu titik Kerasa banget Oh mungkin dari sini nih Nih dari Dari daerah Ini nih Gitu sakitnya Pokoknya kerasa banget gitu Pas aku ngelakuin Tiga Ke empat harinya Aku ngelakuin gerakan ini Dan aku tuh Terima kasih banget Sama kakak yang bikin video itu Akhirnya aku bisa Sembuh Gara-gara ngelakuin gerakan ini Dan aku berpikir Ini yang paling gitu Dari aku Sembuh dari sakit pinggang Meskipun aku gak pergi ke dokter Untuk poin keberapa Aku nyontek Untuk poin ke delapan Aku minum obat Perada nyeri Dari apotik Nah Ada lucunya juga nih Dari cerita ini Jadi aku pernah balik Ke satu apotik ini Obat perada nyeri Pas aku awal Sakit pinggang Aku minum Satu hari Dan itu hilang sakitnya Tapi setelah Obat itu Hilang Reaksinya Pada tubuh aku Sehari setelah minum Aku nyeri lagi Jadi gak terlalu manjur Jadi gak permanen Tapi pas aku Kemarin pulang Ke rumah mama aku Setelah menikah Aku nyoba nih Beli lagi obatnya Karena aku ngerasa hopeless juga Udah beberapa hari Ngelakuin gerakan Minum air putih Segala macem Olahraga Tapi aku gak sembuh-sembuh Aku belilah Nah dulu Pas beli obat pertama kali Aku Ke Suaminya Suaminya yang ngeladenin Yang ngeladenin aku Dan ngasih obat resep ke aku Nah pas aku pergi Kedua kali kesana Istrinya yang ngeladenin Aku gak bisa nginget jelas Obatnya yang beda apa Tapi aku Ngemastiin yang kecil Yang beda Tapi aku juga gak tau Karena yang dulu udah dibuang Nanti aku akan taruh obatnya Digambar Nah ini obatnya Dan ini murah banget Cuma 12 ribuan Aku minum obat ini Sekali Dan itu Boom Permanen Sakitnya hilang Dan aku aneh Terus aku terharu Aku seneng Kenapa bisa hilang Alhamdulillah Gitu Karena ikhtiarku Sama ubat ini Tapi Sama suaminya gak manjur Sama istrinya manjur Aku juga gak tau Nah untuk poin ke sembilan Lebih baik tidur di kasur kapuk Daripada tidur di kasur yang empuk Itu saran dari Mita Dan Mita saran dari dokternya Jadi dokternya nyaranin Lebih baik tidur di kasur kapuk Supaya Tidak memperburuk Keadaan pinggang Keadaan sakit pinggang Dan kebetulan Di rumah berutu aku Kasurnya empuk Dan aku berpikir Itu yang mampu buruk Mungkin Sebenernya bisa juga Tidur di kasur lantai gitu Tapi jangan keras-keras Banget juga Nanti malah cedara lagi Malah parah lagi Ke pinggangnya Jadi aku memutuskan Untuk yaudah Beneran fix pulang aku nih Ke pengandaran Karena di rumah mamaku Pakai kasur kapuk Ada kesempatan dong Untuk aku Sembuh gitu Jadi aku ingin pulang Nah untuk yang ke sepuluh Kompres hangat Aku inget banget Mama aku tuh Ngompres aku Pas seminggu aku ihtiar itu Mama aku ngompres aku Berapa kali ya Empat hari mau sembuh Mama aku ngompres Setiap malam Dan aku gak kepikiran Sama sekali Kalau kompres hangat itu Malah bagus Malah bagus gitu kan Ke keadaan punggung Karena pas aku riset Emang disarankan kompres hangat itu Dan aku gak kepikiran Malah mama aku yang nyaranin duluan Pas aku riset Ternyata Manfaatnya bagus Untuk mengurangi peradangan Meningkatkan aliran darah Dan melemaskan otot Nah untuk poin terakhir Jangan diurut Jadi kalau misalnya kalian sakit pinggang Jangan diurut sama sekali ya Jadi takutnya memperparah Tapi kalian bisa ikutin Urut ala aku Yang beberapa persen mungkin Mempengaruhi kesembuhan aku Karena aku liat di youtube Dan itu ada hubungannya Dengan syarab Kepinggang katanya Jadi aku urut kaki aku Si punggungnya gini Mama sih yang sering urut Sebelum aku tidur Jadi diurut-urut Nah itu tuh katanya Ada syarab yang nyambung gitu Ke pinggang gitu Makanya aku Nyuruh mama gitu Untuk urut-urut Punggung kaki aku sebelum tidur Misalnya ada penjelasan bahwa Syarab dari kaki itu ada yang nyambung Tapi beda kasus Kalau misalkan Pinggang kalian kiri dan kanan Yang sakit Tapi kalau aku kan Enggak dua-duanya Aku kan hanya lumbarnya Jadi di tengah-tengah gitu Nah kalau misalkan Sakit pinggang kiri sama kanan Beda katanya Harus kaki kanan dan kaki kiri Katanya gitu Pokoknya Kalian cari aja deh di youtube Nah guys Segitu aja Video aku kali ini ke kalian Share pengalaman aku Semu dari sakit pinggang Tanpa pergi ke dokter Kalian bisa ambil positifnya Buang negatifnya Insya Allah Kalau aku ada rezeki Aku akan pergi ke dokter Untuk periksain Keadaan sakit pinggang aku Tapi sejauh ini Aku gak dulu Aku akan menjaganya aja Dengan tidak mengangkat beban berat Dan lain-lain Pokoknya aku akan ngelakuin hal-hal yang positif Yang aku tahu Dan aku masih menjaga Gerakan-gerakan fisioterapi Peregangan sakit pinggang Supaya tidak terjadi Sakit lagi gitu Meskipun begitu Aku masih sering ngerasain sakit Ketika aku Ngangkat-ngangkat Beban yang rada berat sedikit Tapi gak sesakit dulu Jadi kayak pegel biasa Dan untuk mengurangi itu Aku masih melakukan gerakan fisioterapi Dan aku doain kalian Supaya kalian tidak ngerasain sakit pinggang Seperti aku Dan supaya tidak terjadi sakit pinggang Kalian Kalian jangan ngelakuin Apa yang tadi aku sebutkan Tadi ya guys Di video Aku juga minta maaf Kalau aku jarang ngonten Karena Sebenarnya ini Karena aku sakit pinggang Insya Allah Kedepannya aku akan Lihat produk gue lagi Semoga bermanfaat 次你們 mom Birth Bersambung 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 Terima kasih.